Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Kali ini Akang kembali akan berdutu kisah Tentang seorang legendaris dari negeri 1001 malam Yaitu Abu Nawas Kali ini sebuah dilema antara kuda dan hujan Sebelum beranjak ke kisahnya Jangan lupa subscribe Let's go Pada suatu hari Baginda Raja sedang duduk seorang diri Dan kemudian dia teringat Kepada masa-masa lalu ketika pernah berburu Dengan Abu Nawas Sehingga beliau langsung memanggil pengawalnya Agar menjemput Abu Nawas Untuk diajak berburu kembali oleh Baginda Raja Pengawal, pengawal Kamhil Saya Baginda Raja Kalian jemput Abu Nawas Suruh ke istana sekarang juga Ya Kita Akan berburu ke hutan Bersama Abu Nawas Bilang Jangan sampai kagak Disuruh sama saya Ya Baginda Raja Berangkatlah pengawal Berangkatlah pengawal Menjemput Abu Nawas Setelah sampai di tempat Abu Nawas Kemudian pengawal menyampaikan amanat Kepada Abu Nawas Dari Baginda Raja Bahwa beliau Harus segera merapot kepada Baginda Raja Untuk melaksanakan titahnya Yaitu diajak berburu ke hutan Tanpa berpikir dua kali Abu Nawas pun berangkat bersama para pengawal Ke istana untuk menghadap Baginda Raja Setelah sesampainya di istana Abu Nawas langsung bertemu Dengan Baginda Raja Harun Al-Rasid Kemudian Abu Nawas Mengungkapkan salam Assalamualaikum Paduka Raja Ada apa ini Baginda Memanggil saya Ya seperti Yang disampaikan oleh Pengawal Kepada Abu Nawas Tidak lebih dari itu Hari ini Saya Akan mengajak kamu berburu ke hutan Kamu siapa Abu Nawas Asyap Baginda Raja Berangkatlah Abu Nawas Dan Baginda Raja Berburu ke hutan Persiapan telah dilakukan Kuda-kuda disiapkan Dan kemudian Setelah mau berangkat Baginda Raja Pemilik kuda Yang top care Kuda yang dahulu pernah dilatih oleh Abu Nawas Yang ladinya kencang Nyebat Punya kode kudanya Dan ikut serta pula Kuda yang doyok Pada saat itu Kuda Andreyen Nah setelah siap-siap berangkat Di Baginda Raja Melihat Di kejauhan depan sana Awan hitam berburu Pertanda akan turun puja Nah ini Baginda Raja Langsung bertanya kepada Abu Nawas Abu Nawas Siap berburu ya Sebenarnya Saya takut Baginda Raja Berburu ke hutan Takut kenapa Saya takut berbuang Baginda Raja Alah Abu Nawas Orang-orang Bapak ada senang beruang Kamu mataku Ya Bukan beruang begini Baginda Raja Beruang yang nyatar Ya udah lah Kan ada saya Nanti bareng-bareng ke sana ya Kita berangkat sekarang nih Abu Nawas Saya pakai kuda yang ini Kamu kuda yang menonok Nanti kalau kamu ketinggalan Kamu susu saja terus Sampai ke tempat beristirahatan biasa Di bawah bukit gunung Sebelum naik ke hutan Istirahat dulu di sana Saya tunggu Kalau kamu belum nyampe di sana ya Dan Satu Akan saya berikan hadiah sama kamu Bener baginda Raja Apa tuh baginda Raja Kalau kamu nyampe ke sana Ini kan musim hujan nih Nyampe ke sana Ke tempat beristirahatan Kaga ke hujanan Kamu akan saya kasih hadiah Memang baginda Raja tahu Kalau saya ke hujanan enggaknya Kita tahu lah Tandanya kan orang ke hujanan Itu basah kuyuk Bajunya Ya Oke Tunggu susu naik berangkat Siap baginda Raja Itu Kuda kamu belas Tanah Gunawas Siap baginda Raja Nah ini Raja Naik kuda sama pengawal Kenceng-kenceng Ngobrak Jadi Tanah Gunawas naik kuda Ke bagian kuda yang doyok Ngomong ceng-kenceng bahasa Jepang Ciloyun Ya Naik kudanya pelan-pelan Digebukin juga mantannya Tetap aja pulang Antalik kendalinya Itu kecuti Tetap aja Kudanya ciloyun doyok Setelah itu Tidak lama kemudian Raja Sampai di tempat beristirahatan Nah Gunawas masih dalam perjalanan Pasti Gunawas kehujanan nih Ya kagak bakalan dapet Hari ini Tadi gue Soalnya Gue aja yang naik kuda kenceng Kehujanan nih Basak kuhib Apa lagi dia Yang naik kuda Andre Ya Dibagiin teraja sama pengawal Lagi miringin bajunya Dari kejauhan Udah kelihatan Ya Gunawas bersama kuda yang santainya Biar yang kelihatin Nah itu dia Gunawas Dibu gitu Gunawas nyampe ke tempat peristirahatan Raja Raja bingung melihat Gunawas Oh Gunawas Gak kehujanan Padahal gudanya Doh Sampai lah Gunawas Tepat itu Baginda Raja Tuh salam Oh iya Gunawas Gimana Gunawas Berjalanannya Ya santai Baginda Raja Laku danya Andre Gak kelihatan Yang doyok Si doyok Baginda Raja Yang burunya Sampai kesini Kamu gak kehujanan Aku nafas Agak Baginda Raja Kata Baginda Raja Kan kalau keujanan Oh basah Koyo Baginda Raja Gak sih Budanya Gak ini Lampat Kehujan Yang buru Asat Dari Baginda Raja Saya nyampe Sini Baru Oh iya Gunawas Berarti Baginda Raja Gak sih Hadi yang Masa ya Nanti buru Kalau Udah pulang Dari buru Ya Terima kasih Baginda Raja Ayo sekarang Kita berburu dulu Semuanya Persiapan Berburu Berangkat Kehutan Setelah Singkat cerita Mereka dapat Kebuluannya Dapat Kelinci Dapat Ayam Hutan Dipanggang Langsung Di tempat itu Untuk makan Bareng-bareng Setelah makan Bareng-bareng Menyang Istirahat Sebentar Dibaginda Raja Ajak pulang Kembali Ke istana Sebelum pulang Baginda Raja Kembali melihat Di kejauhan Awan Buru-gulung hitam Bertanda pasti Di pertengahan Perjalanan Akan turun hujan lagi Nah ini Di dalam hati Baginda Raja Tersirat Sebuah kata Pada Buna was Kita bersiapan Kembali ke istana Asya Baginda Raja Ya Tapi Kita Kali ini Buker Kuda Kamu pakai Kuda Saya Kuda yang Cepat Yang larinya Nos Saya pakai Kuda itu Sudah Kuda Andre Kejayaan Ya Asya Baginda Raja Terserah Baginda Raja Ya Sudah Bukin Abun Awas Kalau Kamu Nanti pakai Kuda ini Sampai Ke istana Bukin Satu Jadinya Tadi Boleh Baginda Raja Yaudah Tuh Kamu Naik Kuda Yang Ketik Yang Menceng Saya Naik Kuda Itu Ya 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 Tuhan Kudalah Baginda Raja Sama Abun Awas Abun Abun Naik Udah Yang Tangguh Yang Tadi Dipakai Baginda Raja Abun Awas Amit Semua Bicara Baginda Raja Duduan Saya Ya Ya Abun Awas Langsung Ya U Nah Ini Baginda Raja Dikawal Sama Pengawalnya Naik Guda Andrayen Guda Ciloyen Lamban Sementara Singkat Kata Abun Awas Sudah Sampai Di Istana Ya Dia Ngobrol Nunggu Sambil Ngopi Mantep Bener Nah Ini Baginda Raja Tidak Lama Keburian Tetap Aja Baginda Raja Kehujanan Begitu Baginda Raja Nyampe Bingung Dia melihat Abun Awas Karena Bajunya Ring Ini Baginda Raja Turun Langsung Sampai Baginda Raja Udah Sampai Kopi Baginda Raja Ayo Kiranet Badan Abun Awas Kamu Tidak Kehujanan Tadi Tidak Baginda Raja Baginda Raja Bingung Abun Abun Awas Saya Tadi Berangkat Pakai Kuda Yang Cepat Tarinya Kena Hujan Kamu Pakai Yang Lambat Kaga Sekarang Dia Abun Abun Awas Asik Abun Baru Abun Awas Jawab Jadi Begini Baginda Raja Sebenarnya Saya Tidak Menghindari Hujan Saya Tidak Bisa Berlari Dari Hujan Semua Kita Rata Takut Hujan Datangnya Rame Rame Kalau Kita Bisa Menghindar Saya Tidak Berlari Baginda Raja Tidak Menghindar Terus Kok Kamu Bisa Kering Tidak Kehujanan Saya Tetap Kehujanan Baginda Raja Kenapa Baju Saya Kering Karena Sebelum Kehujan Turun Deras Saya Buka Baju Saya Buka Pakaian Saya Masuk Plastik Anti Repot Saya Taruh Di Bawah Tadol Jok Tempat Duduk Kuda Saya Tetap Kehujanan Tapi Kuda Baju Saya Kering Begitu Sampai Tempat Saya Pakai Lagi Baju Yaitu Baginda Raja Langsung Kamu Memang Cerdik Saudaraku Kita Ambil Hikmah Dari Sini Hikmah Dari Cerita Ini Adalah Hujan Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Kita Tidak Bisa Berlari Atau Menghindar Dari Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Karena Memang Itu Sudah Ada Ketetapannya Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Maha Pemurah Sebagaimana Kita Tahu Di Beberapa Kisah Bahwa Usia Manusia Sudah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Kalau Manusia Itu Rajin Bersilat Dari Baka Usianya Akan Berkah Ditambah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Pun Takdir Dari Allah Subhanahu Wata'ala Memang Sudah Dituliskan Tetapi Manusia Bisa Meniktiar Dan Memohon Doa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Allah Memberikan Kemurahan Dan Kasih Sayangnya Bagi Insan Yang Senantiasa Mendekatkan Diri Kepadanya Ketika Turun Hujan Maka Orang Bisa Berikhtiar Dengan Berteduh Bisa Berikhtiar Dengan Memakai Jas Hujan Maka Dari Kita Harus Percaya Bahwa Takdir Tetap Dari Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Berikhtiar Dengan Hujan Yang Diperbolehkan Oleh Agama Demikian Kisah Ini Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima